Pada Selasa 24 Desember 2019, pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nova Irencia, meresmikan peluncuran Armada Baru Kapal Cepat Pelayaran Ulelu Balohan di Dermaga Kapal Cepat Pelabuhan Penyeberangan Ulelu Banda Aceh, yang ditandai dengan pengalungan selempang bermotif kerawang gayo kepada nakkoda KM Express Bahari 5M. Nova mengatakan, dengan Armada Baru ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan pariwisata ke Sabang. Kita harap juga sektor pariwisata lainnya dapat bersama-sama mendukung pariwisata Aceh, tingkat pelayanan juga menjadi perhatian kita bersama, ujar Nova. Pada kesempatan tersebut, PLT Gubernur Aceh juga melakukan ramah-tamah dengan awak kapal dan penumpang, sekaligus menyaksikan pelayaran perdana ke Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang. Pada hari yang sama, PLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah bersama Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, resmikan Pesat Kendali Transkutaraja di Terminal Tipe A Batoh Banda Aceh. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT karena satu langkah kecil terus kita lakukan di provinsi, di kota Banda Aceh, di kabupaten, kota lainnya. Setiap hari kita membuat langkah-langkah kecil, tidak ada langkah dan lompatan besar tanpa langkah-langkah kecil. Sebuah inovasi di sektor angkutan jalan darat, khususnya pelayanan bus Transkutaraja di wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Di sekitar kita telah tiba, kita bisa lihat semua 12 unit bus baru dengan sistem kendali teknologi cangih. Pemanfaatan teknologi ini misalnya merupakan upaya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, insya Allah keluhan terhadap sistem transportasi yang mungkin masih belum baik dapat diperbaiki. Dan pada saatnya kita sempurnakan sehingga para pengguna jasa merasa aman, nyaman, dan bisa berpergian secara tepat waktu. Nah sekali lagi, kolaborasi yang kuat antara provinsi, kota Banda Aceh, Universitas Syahkuara, bahkan dengan Organta.